Bab 81, kabar baik, ini adalah pertama kali Kejia menelponnya sejak mereka bercerai. Tapi entah karena apa, Michael ada di sini, Tuan Carson, tolong bawa dia kembali. Kejia berkata sambil menatap bocah yang duduk di keset. Alex mengerutkan kening, dia pergi ke rumahmu lagi? Iya, bahkan aku gak bisa usir dia, baiklah, aku akan kesana. Alex menjawab, Kejia tidak ingin mengatakan apapun lagi dan langsung mengakhiri panggilan. Alex melihat panggilannya sudah diakhiri, mengerucutkan bibir tipisnya, bangkit dan berjalan menuju pintu kantor. Satu jam kemudian Alex tiba di apartemen Kejia, kakak. Saat melihat Alex, Michael sangat terkejut dan langsung berdiri, kenapa di sini? Aku datang untuk bawa kamu pulang. Alex melirik pintu di belakangnya dan berkata dengan serius. Alex tidak berani mendongak dan hanya menunduk, kok, kok kamu tahu aku di sini? Alex tidak menjawab, melangkah maju dan mengetuk pintu. Pintu langsung terbuka, Kejia berdiri sambil bersandar di lemari sepatu sambil memakai kruk. Alex merasa khawatir ketika melihatnya seperti dan bertanya dengan lembut, gimana kakimu? Gak apa-apa kok, gak perlu banyak tanya, Kejia menjawab dengan acuh tak acuh. Michael menatap mereka berdua, kok kamu kayaknya gak terkejut saat lihat kakinya? Kamu tahu kalau dia terluka? Alex masih mengabaikannya, menatap Kejia dan terdiam sejenak. Aku akan minta seseorang kirim beberapa obat herbal. Gak perlu, Kejia langsung menolaknya. Alex berkata dengan wajah datar, Kejia, bisakah kamu berhenti keras kepala? Kenapa memangnya kalau aku keras kepala? Kejia merasa kesal saat mendengar perkataannya. Aku keras kepala karena gak mau terima obat darimu. Alasan macam apa itu? Aku bilang gitu karena kamu terluka di hotelku. Aku bertanggung jawab. Kata Alex dengan serius. Kejia melambaikan tangannya. Aku gak butuh tanggung jawabmu. Aku cuma mau menjauh darimu. Kalau kamu kayak gini, kamu gak takut buat Nona Okano sedih dan melukai aku lagi? Dia gak akan lakukan itu. Alex mengerutkan kening dan sedikit kesal. Suni sudah berjanji padanya tidak akan melakukan apapun lagi pada Kejia. Kejia mendengus dua kali. Karena kamu sangat yakin maka kalian harus hidup bahagia. Oke, ini udah larut malam dan aku mau istirahat. Secara tidak langsung dia ingin menyuruh mereka pergi. Alex memperhatikannya sebentar lalu mengajak Michael untuk pergi. Tiba-tiba Kejia menghentikan mereka. Tunggu, di dalam hati Alex merasa sangat senang, tapi tidak mau menunjukkan di wajahnya. Dia berbalik dan berkata, Ada apa? Kejia menunjuk Michael, Tuan Carson tolong jaga adikmu dengan baik. Jangan sampai dia datang ke tempatku lagi dan ganggu aku juga merepotkanku. Aku juga sudah gak punya hubungan dengan kalian. Michael menjawab dengan kesal, Aku gak merepotkanmu. Oh, benarkah? Kejia memiringkan kepalanya. Percaya gak? Kalau aku telepon ibumu dan bilang kalau kamu ada di sini padaku, dia akan segera datang dan memarahi aku kalau aku merayu putranya. Aku, Michael tidak bisa bicara, terdiam dan wajah tampannya memerah. Dia tidak bisa menyangkalnya, karena ibunya pasti melakukan itu. Jadi ke depannya jangan datang padaku lagi. Aku sudah bantu kamu dua kali dan itu cukup. Yang aku inginkan adalah putus hubungan dengan keluarga Carson, oke? Kejia melirik Michael dengan acuh tak acuh, menatap Alex tapi hanya sesaat, lalu berbalik dan menutup pintu. Alex melihat pintu di depannya dan tertegun. Di masa lalu selalu ada cinta yang terpancar dari mata Kejia, tapi sekarang sudah benar-benar hilang dan yang tersisa adalah tatapan dingin. Ini berarti Kejia benar-benar sudah melupakannya. Saat menyadari hal ini, jantung Alex berdebar kencang dan terasa sakit. Sudah jelas Kejia sudah melupakan dan melepaskannya. Seharusnya Alex bahagia, kan? Karena dia sudah tidak perlu memikirkan perasaan wanita itu lagi. Tapi kenapa sekarang dia tidak merasa sedih? Hatinya terasa sakit dan hampa, seolah-olah dia sudah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Michael menelan ludah saat melihat Alex mengepalkan tangannya dan bertanya dengan takut, kok, kenapa? Kakaknya tidak mungkin marah karena Kejia dan memukulnya, kan? Tidak mungkin, saat memikirkan itu, Michael dengan cepat berusaha menasihatinya, kok aku kasih tahu. Ayo pergi, Alex memotong perkataannya, berbalik dan berjalan menuju lift. Michael tertegun sejenak, melihat pintu apartemen Kejia, mengambil bola basket di lantai dan mengejar kakaknya. Kejia berada di balik pintu dan menghela nafas lega setelah melihat mereka pergi, lalu dia mengunci pintu dan kembali ke kamar. Keesokan harinya Kejia terbangun oleh suara telepon. Dia mengambil ponsel di samping tanpa melihat siapa yang menelpon dan menempelkan di telinga, halo, siapa ya? Nona Wine ini aku, di telepon terdengar suara jernih sekretaris Kang. Kejia langsung membuka matanya dan duduk, ada apa? Ada kabar baik, beberapa bang barusan telepon dan bilang akan terus pinjamkan uang pada kita. Bahkan bang yang sudah kasih pinjam uang bilang kalau kita bisa bayar sesuatu jadwal. Sekretaris Kang berkata dengan gembira, Kejia juga tersenyum bahagia, baguslah. Iya, beberapa bang juga bilang karena kemarin sudah menyulitkan kita, mereka akan turunkan suku bunga 0,5% untuk kita. Sekarang mereka ada di kantor, kapan Nona Wine datang? Aku akan bersiap dan segera ke sana, perlakukan mereka dengan baik. Oke, sekretaris Kang menganggup, Kejia menaruh ponselnya dan menghela nafas lega. Akhirnya krisis grup Sky terselesaikan, lalu tentu saja Vale akan membayar harga untuk tindakannya, kan? Saat memikirkan itu, Kejia segera mencari berita online. Benar saja, ada banyak berita tentang apa yang terjadi pada keluarga Krisnan. Ayah Vale sudah diturunkan dari jabatannya dan pamannya juga. Sekarang keluarga Krisnan sudah kehilangan separuh kekuatannya dan bukan lagi jadi keluarga terkuat di San Bruno. Tapi untung saja tetua Krisnan masih hidup. Jika tetua Krisnan meninggal, maka jabatan ayah Vale akan diambil dan keluarga Krisnan bukan lagi menjadi keluarga berkuasa dan hanya akan menjadi keluarga biasa. Dan penyebab semua ini adalah Vale. Kedepannya, Vale pasti akan membenci Kejia sampai mati. Hahaha, Kejia tidak bisa menahan tawanya dan suasana hatinya sangat baik. Seperti yang dia duga, Vale akan sangat membenci Suni. Saat ini Vale sedang berdiri di depan rumah keluarganya, memegang ponsel dengan wajah muram untuk menelpon Suni. Dia tidak lagi bersikap seperti putri arogan seperti biasanya. Hatinya dipenuhi kebencian dan dendam, membuat wajah cantiknya berubah jadi menakutkan. Suni langsung menjawab dan berkata dengan lembut, Nona Vale. Ada apa, Suni Okano? Vale menyebutkan namanya sambil menggertakkan gigi. Suni tertegun sejenak lalu memaksakan senyum. Ada apa, Nona Vale? Suni, kamu masih berani tanya ada apa? Vale berteriak. Ini semua salah kamu, jika bukan karena bantu kamu kasih pelajaran pada Kejia. Aku gak akan membuat keluargaku kesusahan. Sekarang keluarga Krisnan dalam masalah dan semua orang menyalahkan aku. Kristo juga mau ceraikan aku. Kamu senang. Bab 82. Apakah kamu membenci aku? Suni menunduk untuk menutupi kemarahan di matanya dan menjawab dengan panik. Aku gak? Nona Vale, kamu salah paham. Aku, kamu gak perlu jelasin apapun. Vale memotong perkataannya dengan sinis. Suni ingat ya, persahabatan kita selesai. Aku juga gak akan pernah lepaskan. Tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, Vale mengakhiri panggilan. Suni menatap ke layar ponselnya dan mengerucutkan bibirnya yang pucat. Sebenarnya pagi ini dia sudah melihat berita mengenai keluarga Krishnan dan sudah menyiapkan diri kalau Vale akan menyalahkannya. Tapi dia tidak menyangka kalau Vale akan sangat membencinya, bahkan mengancam tidak akan melepaskannya. Suni mengepalkan tangannya dan hatinya jadi sedikit gugup. Meskipun keluarga Krishnan sudah kehilangan kekuatan, tapi mereka masih termasuk keluarga pejabat dan jika ingin berurusan dengan Suni atau keluarga Okano, mereka masih bisa melakukan sesuatu pada keluarganya dan Suni tidak bisa diam saja. Memikirkan ini, Suni menggigit bibir bawahnya, mengepalkan tangannya dengan keras. Dia mengambil tasnya dan berjalan keluar kamar sambil menangis, lalu meminta sopir untuk mengantarnya ke kantor grup Carson. Semua orang di kantor grup Carson mengenalnya dan tidak ada yang menghentikannya. Suni langsung pergi ke kantor lantai atas dan masuk ke dalam ruangan Alex. Alex, Suni berjalan sambil menangis dan memanggil pria itu dengan terisak. Alex sedang mengobrol dengan Sam mengenai pekerjaan dan mereka harus berhenti bicara ketika Suni tiba-tiba melangkah masuk. Wah, ada apa Nona Okano? Sam memegang dagunya untuk menggoda dan menatap Suni. Suni mengabaikannya dan hanya menatap Alex sambil menangis. Alex menaruh dokumen di tangannya, berdiri, mengerutkan kening dan bertanya, Suni, ada apa? Suni mengerucutkan bibirnya, berlari dan memeluk kekasihnya. Alex sempat terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya balik memeluknya juga menepuk punggungnya dengan lembut. Kamu keluarlah dulu, katanya pada Sam. Sam hanya mengangkat bahu, melirik penuh arti pada Suni yang ada di pelukan Alex, berbalik dan berjalan keluar. Hanya ada Suni dan Alex yang tersisa di ruangan. Suni menarik diri dari pelukannya, mendongak dan berkata dengan sedih. Alex, sesuatu terjadi pada keluarga Nona Vale dan dia menyalahkan aku. Dia bilang gak akan pernah lepaskan aku. Padahal, aku gak minta dia memberi pelajaran pada Nona Wine. Aku gak ngerti kenapa dia menyalahkan aku. Memberi pelajaran pada Kejia, Alex menyipitkan matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Suni merasa sedikit marec. Dia sudah mengatakan banyak hal. Tapi Alex hanya fokus pada empat kata ini, meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hati. Tapi Suni tidak berani menunjukkannya dan menangsi lagi. Nona Vale datang jenguk aku kemarin di rumah sakit dan tanya kenapa aku bisa masuk rumah sakit. Aku bilang aku diculik oleh pria yang suka Nona Wine dan Vale bilang mau bantu aku balas dendam. Aku udah coba hentikan dia, tapi dia gak mau dengerin aku. Sekarang Vale menyalahkan aku dan bilang kalau aku penyebab dia dan keluarga Krisnan menderita. Huhuhu, karena Suni terlihat sangat dirugikan, dia berbicara sambil menangis lagi. Alex melihatnya menangis dengan begitu menyedihkan dan merasa tertekan. Dia mengangkat kepala Suni, mengambil tisu untuk menyeka air matanya. Sudahlah, berhenti nangis ya. Alex, sekarang Nona Vale bilang gak mau lepaskan aku. Aku harus gimana? Aku takut banget. Suni menatapnya dengan mata memerah. Alex berkata dengan dingin, tenang saja, aku gak akan biarkan dia menyakiti kamu. Iya, aku percaya padamu Alex, Suni berkata dengan penuh keyakinan dan bersandar di dadanya. Namun Alex tidak melihat wanita itu tersenyum tipis dan aura kesombongan karena merasa sudah menang melintas di matanya. Dengan perlindungan Alex, Vale tidak akan bisa menyerangnya. Itu karena keluarga Carson bukanlah pengusaha biasa. Sekarang sudah gak takut lagi, Alex menyeka sisa air mata dari sudut mata Suni dengan ibu jarinya. Suni menggelengkan kepalanya, aku gak takut lagi. Alex, kamu terlalu baik pada aku. Kamu tunangan aku dan tentu saja aku harus perlakukan baik denganmu. Ketika kita pertama kali bertemu enam tahun lalu, aku bilang akan selalu melindungi kamu. Kamu lupa ya? Alex menatapnya dengan lembut. Suni tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku ingat. Aku gak menyangka kalau kamu masih ingat. Aku gak akan pernah lupa dan aku mengingat semua tentang kamu di hatiku. Alex mengangguk. Ada aura gelap muncul di mata Suni dan dia tersenyum. Yang kamu ingat itu semua di masa lalu dan ada banyak kebiasaan aku yang berubah. Jadi Alex, kamu melupakannya. Melupakannya, Alex mengerutkan kening. Suni memeluk lehernya. Iya, memangnya kamu gak mau ingat kebiasaan aku yang sekarang? Alex menatap matanya yang terlihat penuh harap dan menjawab, baiklah. Alex, kamu baik banget. Suni berjinjit untuk mencium pipinya. Lalu menatap bibir Alex dan perlahan mendekatinya. Alex tidak menghindar dan menundukkan kepala. Tapi ketika bibir Suni hampir menyentuh bibirnya, tiba-tiba wajah Kejia muncul di benaknya. Alex langsung mendorong Suni untuk menjauh. Suni terkejut dan menatapnya dengan mata memerah. Alex, kamu dorong aku lagi. Alex juga tahu kalau tindakannya pasti menyakitinya dan meminta maaf. Maaf Suni, ini di kantor. Kamu membenci aku, Suni berkata sambil menggigit bibirnya dengan keras. Alex memandangnya, kenapa kamu pikir kayak gitu? Oh, jadi bukan? Suni menangis lagi, kamu gak suka disentuh oleh orang lain dan itu sebabnya kamu dorong aku? Bukan. Terus kenapa kamu dorong aku? Katakan. Suni menatapnya dengan sedih. Alex memijat dahinya dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini asisten Tama mengetuk pintu dan masuk. Tuan Carson, semua direktur sudah datang. Bisa pergi sekarang? Alex menghela nafas lega saat melihat kedatangan asisten Tama. Aku akan segera pergi. Baiklah, asisten Tama menutup pintu. Alex menaruh tangannya di bahu Suni. Oke, Suni aku harus rapat dulu dan kita bicara lagi nanti ya. Ya, Suni mengangguk dengan enggan. Baru saat itulah Alex keluar dengan tenang. Suni melihat kepergiannya dan perlahan tangannya mengepal. Ini sudah ketiga kali pria itu menolaknya dan mendorongnya. Entah kenapa Alex menolaknya dan entah apakah ini akan berlanjut atau tidak. Pria itu terus berkata mencintainya tapi tidak mau menyentuhnya dan membuat Suni merasa sangat takut. Dia harus cari kesempatan untuk melakukan hubungan seks bersamanya supaya Alex akan teringat dengannya untuk selamanya. Saat berjalan ke ruang rapat, Alex tiba-tiba berkata pada asisten Tama yang ada di belakangnya, nanti kamu pergi ke Departemen Keuangan untuk terima bonus tambahan dia. Hah, asisten Tama agak bingung, tanpa alasan yang bagus dan tiba-tiba memberinya bonus? Alex tidak menjelaskan dan berkata lagi, selain itu belilah beberapa vitamin yang bagus untuk kaki terkilir dan kirim ke Kejia. Asisten Tama tahu itu karena kecelakaan lift kemarin dan menganggup. Ya Tuan, Alex tidak bicara lagi, mendorong pintu ruang rapat dan masuk. Asisten Tama tetap berada di luar untuk menelpon seseorang untuk beli vitamin. Tidak lama Kejia dipanggil oleh resepsionis. Nona Wai ada orang yang datang membawakan banyak hal. Perlu diantar ke ruangan kamu. Kejia baru saja mengantar pimpinan bank pergi dan keluar dari ruang rapat. Apa itu? Bab 83 Suplemen Kesehatan Aku juga tidak tahu Nona. Resepsionis menggelengkan kepalanya. Kejia terdiam selama beberapa detik. Baiklah, aku akan segera turun. Setelah panggilan berakhir, Kejia menaruh telepon dan berjalan menuju lift sambil memakai kruk. Asisten Kang mengikutinya. Dia sampai di meja resepsionis di lantai bawah dan bertanya, Mang barangnya. Resepsionis menaruh sebuah kotak kardus besar. Barangnya ada di sini. Kejia melihat kotak di atas meja yang masih terbungkus segel dan tidak bisa melihat apa barang di dalamnya. Di kotak itu juga tidak tertulis informasi pengirimnya. Sekretaris Kang mengelurukan tangan dan mengangkat kotak itu. Nona Winne ini cukup berat. Coba buka dan lihat. Kejia memberi perintah pada resepsionis. resepsionis mengeluarkan gunting untuk membuka kotak itu dan terlihat berbagai botol juga topless yang dikemas dengan baik. Sekretaris Kang mengeluarkan topless itu, melihatnya dan terkejut. Nona Winne, ini suplemen kesehatan paling terkenal di luar negeri dan punya efek luar biasa untuk penyembuhan tulang. Setiap topless ini harganya puluhan ribu dolar dan di kotak ini ada banyak. Orang yang kirimi ini sangat murah hati. Pengirimnya rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli banyak suplemen untuk Nona Winne. Pengirim ini pasti pria yang menyukai wakil presdir Winne. Kejia mengerutkan kening ketika mendengar ini, masukkan barang itu lagi dan segel lagi. Eh, Kang tertegun sejenak. Nona Winne tidak mau menerimanya? Tidak. Jawab Kejia dan berbalik, suruh orang antar ini lagi ke kantor grup Carson. Grup Carson, mulut sekretaris Kang terbuka karena terkejut. Ternyata presdir Carson yang kirim semua barang ini dan tidak heran kalau Nona Winne tidak mau menerimanya. Sekretaris Kang, menurutmu kenapa presdir Carson kirim ini untuknya? Elni bukan pertama kalinya dia kirim sesuatu, kan? Resepsionis itu bergosip. Apakah mereka masih saling menyukai? Mang, aku tahu. Sekretaris Kang menaruh suplemen itu. Sudah jangan gosip tentang bosmu dan suruh orang untuk antarkan ini. Ya, resepsionis mengangguk. Sekretaris Kang mengejar Kejia. Kejia sudah kembali ke ruangannya dan menelpon Alex. Apa maksudmu? Apa? Alex sudah selesai rapat dan sedang berjalan kembali ke ruangannya. Kejia menghela nafas dan terlihat kesal. Kamu yang kirim suplemen itu, kan? Semalam pria ini berkata akan suruh seseorang untuk mengirim suplemen padanya. Kejia sudah menolak dan tidak menyangka pria ini tetap mengirimkan suplemen untuknya. Iya, aku yang kirim. Alex mengakui dan mengangguk. Kejia tersenyum dingin. Tuan Carson aku sudah bilang gak mau. Tapi kenapa kamu masih kirim? Apakah dia menanyainya? Ekspresi Alex berubah muram. Aku juga bilang kamu kecelekaan di tempat milikku dan aku harus tanggung jawab. Tanggung jawab, Kejia seperti abis mendengar lelucon dan tertawa sinis. Tuan Carson, ketika aku masih jadi istrimu kamu aja gak pernah memenuhi tanggung jawabmu untukku. Tapi sekarang kamu lakukan itu setelah cerai. Bukannya konyol kalau kamu bilang gitu? Alex menunduk dan tidak bisa menjawab saat mendengar sindiran dari nada suaranya. Dia tidak bisa menyangkal perkataan Kejia. Bahkan Alex juga tidak tahu apa alasan dia mau bertanggung jawab dan melakukan ini. Aku sudah minta seseorang antar suplemen itu padamu. Kedepannya jangan kirim apapun lagi. Aku gak butuh. Kejia langsung mengakhiri panggilan setelah selesai bicara. Alex berhenti berjalan menatap ponselnya dengan tatapan rumit dan tidak bisa dijelaskan. Asisten Tama melihatnya tiba-tiba berhenti dan bertanya, Tuan Carson, ada apa denganku? Alex menaruh ponselnya dan tiba-tiba bertanya, kenapa dia jadi sangat peduli pada Kejia? Asisten Tama bingung, ada apa Tuan Carson? Alex hendak membuka mulutnya untuk bicara, tapi seorang wanita cantik keluar dari ruangannya lalu memeluk lengannya dengan erat. Alex, udah selesai rapat. Ada rasa terkejut yang melintas di mata Alex. Suni, kenapa kamu masih di sini? Suni mengerucutkan bibirnya dan merasa kesal. Aku belum pergi karena mau tunggu kamu dan kamu malah tanya kenapa aku masih di sini. Maaf, aku kira kamu udah pergi. Alex membelai rambutnya. Suni melihat jam di ponselnya, Alex gimana kalau malam ini aku datang ke rumahmu? Barusan bibi kirim SMS dan bilang kalau dia beli makanan kesukaanku. Oke, Alex mengangguk setuju, Suni tersenyum bahagia. Tiba-tiba seorang satpam keluar dari lift dan membawa sebuah kotak Tuan Carson ini. Sebelum satpam itu selesai bicara, Alex sudah memotong perkataannya. Letakkan saja, itu adalah suplemen kesehatan yang Kejia kembalikan dan jika Suni tahu, dia pasti akan memikirkannya. Lalu satpam menaruh kotak kardus itu dan pergi. Suni melihat kotak di lantai dengan penasaran, Alex kotak apa itu? Suplemen kesehatan. Alex menjawab dengan acuh, tak acuh. Asisten tama langsung mengerti kenapa Alex memotong perkataan satpam. Suplemen kesehatan apa? Suni berjalan mendekat, membuka kotak itu dan matanya berbinar saat melihat isinya. Wah, sulit beli suplemen ini. Terakhir kali ayahku udah pesen tapi tetap gak bisa beli. Alex, kamu beli banyak banget. Kalau gitu aku akan suruh seseorang untuk kirim ini ke paman. Kata Alex, Suni berjalan lagi ke sisinya. Makasih, Alex. Iya, Alex tersenyum tipis. Kejia benar. Mereka sudah bercerai dan seharusnya tidak berhubungan lagi. Dan Alex merasa jika mereka terus berhubungan maka di masa depan situasi jadi tidak terkendali. Dia berusaha menahan emosi di hatinya dan meraih tangan Suni. Ayo pergi ke rumahku. Ya, Suni mengangguk sambil tersenyum. Setelah Alex memberi perintah pada asisten tama untuk mengantar suplemen ke rumah keluarga Okano, dia membawa Suni pergi. Mereka tiba di rumah keluarga Carson satu jam kemudian. Belina mendengar suara mobil dan langsung keluar dari rumah sambil membawa segenggam biji melon untuk menyambut mereka. Dia melihat Suni turun dari mobil dengan senang hati berjalan ke arahnya dan meraih tangannya. Halo, Suni. Halo, bibi. Suni menyapanya dengan lembut, menundukkan kepala dan melihat Belina memegang tangannya. Ada biji melon yang basah karena terkena air liur di tangannya dan membuatnya mual. Senyum di wajah Suni membeku, ekspresi jijik muncul di matanya tapi dia tidak berani menarik tangannya. Setelah Alex memarkir mobilnya, dia menghampiri kedua wanita itu. Kenapa gak masuk? Aku nungguin kamu. Suni berjalan ke arahnya, menarik tangannya dari Belina. Belina tertawa dan berkata, Suni benar-benar suka pedamu dan kamu harus perlakukan dia dengan baik. Aku tahu, bu. Ayo masuk. Setelah selesai bicara Alex, masuk bersama Suni. Ketiganya masuk ke dalam rumah dan ruang tamu menjadi ramai. Suni melepaskan lengan Alex, aku ke kamar mandi dulu. Dia harus bergegas dan mencuci kuman menjijikan dari tangannya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ya, Alex mengira dia benar-benar ingin pergi ke toilet dan mengangguk. Suni langsung berjalan ke arah toilet. Alex melepaskan mantelnya. Bu, di mana Michael? Di lantai atas. Belina menjawab dengan ekspresi marah. Alex menatapnya. Kenapa? Tentu saja karena bocah itu. Aku suruh dia keluar dari tim basket dan ikut ujian masuk universitas bagus. Tapi dia gak mau dengerin aku. Sekarang dia lagi marah dan mengunci diri di kamar. Kata Belina sambil mengambil biji melon. Alex memegang dahinya. Aku akan pergi menemuinya. Bab 84 Surat yang familiar. Apa yang kamu lihat? Bukankah dia suka sendirian? Biarkan dia sendirian saja. Meskipun Belina berkata dengan nada kesal dan maret. Namun dia tidak melarang Alex naik ke lantai atas. Bagaimanapun Michael adalah anak kandungnya. Dia sebagai seorang ibu. Bagaimana mungkin dia tega? Alex mengetahui hal tersebut juga. Sehingga begitu selesai berkata dia langsung naik ke lantai atas. Michael buka pintu. Alex berdiri di depan pintu kamar. Michael mengetuk pintu kamar. Pintu terbuka. Michael meratapi Alex dengan kedua mata memerah. Kakak. Kamu nangis. Alex menggerakkan alisnya. Michael mengangkat lengan. Kemudian menyeka air mata. Menjawab dengan canggung. Tidak. Alex mengangkat sudut mulut. Namun Alex tidak mengeksposnya. Aku boleh masuk ke dalam untuk bicara. Silahkan masuk. Michael menyetujui. Kemudian membuka pintu. Alex berjalan masuk ke dalam. Michael menutup pintu dan berdiri di belakang Alex. Kakak. Bukankah kemarin kamu bilang akan bantu aku membuju ibu? Mengizinkan aku main bola basket. Tetapi sekarang ibu memintaku mundur dari tim basket. Tidak mengizinkan aku ikut latihan. Lusa adalah perlombaan ul tujuh. Karena aku tidak pergi latihan. Pelatih sudah marah. Baru saja pelatih menelpon. Jika Michael tidak pergi latihan. Maka pelatih akan mencabut kuotanya. Michael baru saja bergabung ke tim bola basket. Bagaimana dia dikeluarkan begitu cepat. Alex merasa sedikit tidak berdaya. Sebelumnya ibu sudah berjanji denganku. Mengizinkan kamu bermain bola basket. Aku juga tidak tahu mengapa dia begitu cepat berubah pikiran. Tidak apa-apa. Nanti aku coba bicara dengan dia lagi. Tidak berguna. Bagaimana jika dia sekarang menyetujui. Kemudian berubah pikiran lagi. Michael duduk di kasur dengan kesal. Alex berjalan ke samping meja belajar Michael. Tidak apa-apa. Aku akan minta nenek datang ke sini. Kedua mata Michael berbinar-binar. Benar sekali. Minta nenek datang ke sini. Ibu paling takut dengan nenek. Alex bersenandung. Ketika dia hendak berkata. Tiba-tiba sudut matanya melihat sebuah surat di meja. Amplop surat tersebut sudah menguning. Sepertinya sudah sangat lama. Namun itu tidak penting. Yang paling penting adalah surat tersebut membuat dia merasa sangat familiar. Dulu ketika dia dan Suni adalah sahabat pena. Sering menggunakan amplop yang seperti ini. Kenapa di tempatmu ada surat yang aku tulis untuk Suni? Alex mengambil amplop tersebut. Meratapi Michael dengan ekspresi wajah muram dan bertanya. Michael langsung berdiri. Kemudian mengambil surat tersebut. Ini bukan surat yang kamu tulis untuk Kak Suni. Tetapi dia mendapatkan surat ini dari Kejia. Bagaimana mungkin ini adalah surat Kak Suni, bukan surat yang aku tulis untuk Suni? Alex mengerutkan alis. Tatapan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Michael menyimpan surat tersebut. Bukan. Apabila begitu kamu beritahuku, ini surat siapa? Alex meratapi Michael sambil menyipitkan kedua mata. Michael menoleh ke samping dengan perasaan bersalah. Intinya surat ini bukan milik kalian. Siapa pemilik surat ini? Aku tidak akan beritahumu. Ini adalah rahasia. Pada saat Michael mengambil surat ini, awalnya dia berencana memberitahu Alex. Ketika Kejia masih duduk di bangku SMA, dia sudah pacaran dengan cara mengirim surat cinta. Namun, setelah itu Kejia membantu dirinya mendapatkan kontrak tim bola basket, sehingga Michael mengubah pikiran, memutuskan untuk tidak memberitahu Alex, membantu Kejia merahasiakan hal tersebut, sehingga dia tidak memberitahu Alex, ini adalah surat Kejia. Alex melihat Michael seperti sedang menyembunyikan sesuatu, awalnya ingin mengatakan sesuatu. Michael menyimpan surat itu ke dalam saku celana, kemudian melangkah maju ke depan dan mendorong Alex keluar dari kamar. Baiklah kakak, silahkan keluar, bantu aku membujuk ibu. Alex mengerutkan bibir, kemudian turun ke bawah. Hufet, Michael menutup pintu, kemudian mengeluarkan surat tersebut, untung saja, hampir ketahuan, sebaiknya mengembalikan surat kepada Kejia saja. Sambil berkata, Michael mengeluarkan ponsel, kemudian menelpon Kejia. Kejia baru selesai mengerjakan setumpuk dokumen, sekarang sedang bersandar di atas meja kerja dengan lelah. Hito berdiri di samping dan menertawakan Kejia, ini sudah tidak sanggup. Apabila grup Sky berkembang dengan baik, kembali seperti semula, apakah kamu akan lelah sampai berbaring di kasur? Mungkin, Kejia tersenyum, menjawab dengan lesu. Tiba-tiba, ponsel yang di samping kepalanya berdering. Kejia belum melihat, Hito menjulurkan leher untuk melihat adik mantan suamimu. Michael, Kejia langsung mengangkat kepalanya. Hito mendengus, kenapa dia menelponmu? Aku tidak tahu juga. Kejia mengambil ponsel, kemudian memutuskan panggilan. Hito meratapi Kejia, kenapa kamu tidak jawab, tidak ada yang perlu dikatakan. Kejia berkata dengan nada datar, kemudian meletakkan ponsel. Pada saat ini, tiba-tiba layar ponsel muncul sebuah pesan, suratmu ada di tempatku. Surat, Kejia mengerutkan alis, kemudian menelpon Michael, surat apa? Michael berkata dengan ekspresi wajah sombong, Bukankah kamu tidak ingin menjawab panggilanku? Mendengar nada sombong Michael, Kejia mendengus dingin. Jika kamu tidak bilang, aku akan mengakhiri panggilan. Tunggu sebentar. Michael langsung memanggilnya. Aku bilang, aku bilang, terakhir kali aku di rumahmu. Melihat banyak surat yang ditulis Robin untukmu, sehingga aku mengambil satu. Kamu mengobrak kamarku, ekspresi wajah Kejia menjadi muram, merasa sedikit marah. Michael, apakah ini adalah edukasi keluarga Carson? Kenapa sembarangan mengobrak kamar orang lain? Michael mengetahui kelakuan dirinya tidak benar, sehingga menundukkan kepala dan berkata dengan nada lemah, Aku sudah tahu kesalahanku, sehingga aku menelponmu dan mengaku kesalahan. Hicks, Kejia tersenyum sinis. Michael memegang hidung, aku akan kembalikan surat padamu. Tidak perlu, buang saja, lagi pula aku sudah tidak butuh surat itu. Kejia selesai berkata, langsung mengakhiri panggilan. Hito melihat Kejia diletakkan ponsel dan bertanya dengan penasaran, kenapa dia menelponmu? Michael mencuri surat yang ditulis Robin untukku. Kejia berkata sambil mencubit pangkal hidung, Hito merasa tertarik, Seingat aku kamu dan Robin sudah lama putus kontak. Kejia menganggukan kepala, tatapan mata penuh kerinduan, sekitar 6-7 tahun. Jika bukan karena Michael tiba-tiba mengungkit, Kejia sudah hampir lupa dengan sahabat penanya. Kenapa bisa putus kontak? Bukankah dulu hubungan kamu dan Robin Hood sangat baik, menulis surat sebanyak dua atau tiga kali seminggu. Hito berkata dengan nada cemburu, Robin Hood adalah teman dari masa kecil, memiliki hubungan yang sangat baik. Akan tetapi sejak dia dan Robin Hood menjadi sahabat pena, Robin sering mengabaikan dirinya. Siapa tahu, Kejia menggerakkan bahu, bahkan Kejia sendiri juga tidak tahu mengapa Robin berhenti menulis surat untuk dirinya. Enam tahun lalu, dalam surat terakhir yang dikirim Robin, mengatakan bahwa tidak perlu menulis surat untuk dirinya lagi. Sejak itu Kejia tidak pernah mengirim surat untuk dia. Kejia bahkan pernah berpikir, apakah karena dirinya menulis sesuatu membuat Robin merasa marah, sehingga Robin mengabaikannya. Hito mengira Kejia tidak ingin bercerita lagi, sehingga dia menggerakkan tangannya tidak lanjut bertanya lagi. Kemudian, Hito melihat jam, waktunya pulang kerja, aku antar kamu pulang. Iya, Kejia menganggukan kepala. Hito mengantar Kejia pulang ke Repulse Bay, kemudian langsung pergi. Kejia berjalan masuk ke dalam kamar dengan tongkat, kemudian mencari surat-surat yang ditulis oleh Robin untuk dirinya. Kejia mengusap surat-surat tersebut dengan jari, tatapan mata penuh dengan kerinduan. Namun tidak lama kemudian, Kejia menyingkirkan rasa rindu, mengambil surat-surat tersebut dan membuang ke dalam tempat sampah. Kejia telah menyimpan surat-surat ini selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk membuang surat-surat ini. Namun tidak tahu kenapa, tangan Kejia sudah berada di atas tempat sampah, tetapi perasaan keengganan melonjak di hatinya, membuat dirinya tidak bisa melepaskan tangan. Beberapa saat kemudian, Kejia menghelakan nafas, kemudian meletakkan surat di tempat semula, lupakan saja, apabila merasa tidak enggan, maka biarkan di sini saja. Setelah bertumbuh besar tidak melihat lagi, Kejia memijat bagian tengah dahi, kemudian berjalan keluar dari kamar tidur, menuju ke arah kamar mandi. Bab 85, Kekesalan Michael, di rumah keluarga Carson. Michael sedang membaca surat. Meskipun Michael sudah membaca surat ini beberapa kali, tetapi setiap kali membaca, Michael pasti akan menemukan sesuatu yang baru dari surat ini. Terutama kebiasaan sehari-hari yang diceritakan oleh Robin, benar-benar sangat mirip dengan kakaknya. Tentu saja yang paling mirip adalah tulisan tangan Robin, hanya saja tulisan tangan kurang tajam dan lebih bebas dibandingkan tulisan Alex. Apabila dia tidak tahu sahabat pena Alex adalah kak Suni, dia benar-benar mengira orang yang saling tukar menukar surat dengan Alex adalah Kejia. Michael melipat surat tersebut, memasukkan ke dalam amplop dan menyimpan surat tersebut. Kejia pasti marah karena Michael mengambil surat tersebut tanpa izin, sehingga menyuruh dia buang surat tersebut. Michael tidak akan buang, dia mengembalikan kepada dirinya. Michael mendengus, begitu dia meletakkan surat ke dalam laci, ada yang mengetuk pintu kamar, turun ke bawah untuk makan malam. Iya, Michael menjawab, kemudian menarik kursi dan berdiri. Begitu turun ke lantai bawah, Suni tersenyum lembut pada dirinya, adik Michael. Kok Suni kamu di sini? Michael tersenyum pada Suni juga. Suni menganggukkan kepala, tante mengundangku ke sini untuk makan malam. Oh, Michael melihat ke arah Belina, memanggil dengan nada datar, ibu. Belina mendengus, tidak menjawab, berjalan menuju ke ruang makan. Michael tidak ada cara lain, sehingga dia melihat ke arah Alex. Alex menganggukkan kepalanya, kedua mata Michael berbinar-binar, melompat dengan gembira, yaa, terima kasih kakak. Dia tahu bahwa kakaknya sangat hebat, setiap kali dapat berhasil membuju ibunya. Kamu harus berterima kasih pada Suni, Suni bantu kamu membuju ibu juga. Alex menarik tangan Suni, Michael tertegun, kemudian meratapi Suni dengan tatapan tidak percaya. Kakak Suni membantuku juga. Suni menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, tersenyum halus dan berkata, aku hanya membujuk tante beberapa kata saja. Sebenarnya mengenai masalah Michael bermain bola basket, Suni sangat menyetujui. Apabila begitu, tidak ada yang merebut harta dengan Alex. Setelah dia menjadi istri Alex, dia tidak akan membiarkan harga keluarga Carson jatuh di tangan orang lain, bahkan adik kandung Alex tidak boleh juga. Meskipun Michael tidak percaya, Suni akan membantu dirinya, tetapi dia tetap mengucapkan terima kasih. Namun tidak tahu kenapa, Michael merasa Suni sangat munafik. Terakhir kali Michael meminta Suni bantu menandatangani kontrak tim basket, Suni mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat ibu sedih, sehingga langsung menolaknya. Kali ini, dia berinisiatif membantu Michael membujuk ibu. Apakah dia tidak takut ibu akan merasa sedih? Suni mendengar nada suara datar Michael saat mengucapkan terima kasih, merasa Michael tidak menghargai dirinya, hatinya merasa tidak senang, ekspresi wajahnya berubah menjadi kasihan. Apakah adik Michael merasa tidak puas karena aku membujuk ibu? Kenapa aku merasa kamu sepertinya tidak senang? Huh, Michael tertegun. Kapan dirinya merasa tidak puas? Dan kapan dirinya merasa tidak senang? Melihat Michael tidak menjawab, Suni menggigit bibir, meratapi Alex dengan tatapan tidak berdaya. Alex, apakah aku salah? Tidak apa-apa. Alex mengelus rambut Suni, kemudian melihat ke arah adiknya. Michael, minta maaf dengan Suni. Bukan, kenapa aku harus minta maaf? Michael terpana. Dia tidak mengatakan apapun, dan tidak membuat apapun. Suni terlalu banyak berpikir, apa hubungan dengan dirinya? Sudahlah Alex, lupakan saja. Suni menarik lengan baju Alex, dan berkata tidak perlu. Alex menepuk telapak tangannya, kemudian wajahnya menjadi muram, memarahi Michael dengan nada keras. Aku bilang, minta maaf, kamu dengar. Michael hanya merasa dirinya sangat dirugikan, akan tetapi karena harga diri Alex, sehingga dia berminta maaf kepada Suni, maaf kakak Suni. Suni melambaikan tangan, tidak apa-apa, apakah sudah puas? Michael melototi Alex, kemudian berjalan menuju ke ruang makan dengan marah. Suni memeluk lengan Alex dengan rat, Alex, semua karena aku, membuat kalian berdua bertengkar. Tidak apa-apa, ayo, pergi makan, Alex memijat bagian tengah dahi, berkata dengan nada Iela. Suni menganggukkan kepala sambil tersenyum, meja makan, Michael tidak mengatakan sepatah katapun, tampaknya dia masih marah. Dia tidak mengerti, Suni salah paham pada dirinya, kenapa pada akhirnya Suni yang menjadi korban, sedangkan dirinya menjadi pelaku, harus berminta maaf kepada Suni. Apa maksudnya, seketika, Michael merasa kesal terhadap Suni, di dalam hatinya mulai menolak Suni menjadi kakak iparnya. Michael bahkan berpikir, setelah Suni menjadi kakak iparnya di kemudian hari, kejadian meminta maaf yang tidak masuk akal seperti kejadian tadi, pasti akan ibih banyak. Berpikir seperti itu, seketika Michael kehilangan nafsu makan, langsung membanting sumpitnya ke meja. Semua orang merasa kaget, secara serentak melihat ke arahnya. Adik Michael, kamu kenapa? Suni mengedipkan mata, bertanya dengan penuh perhatian, apakah kamu tidak enak badan? Ekspresimu terlihat muram. Bukan urusanmu, Michael menjawab dengan nada kesal seketika ekspresi wajah Suni menjadi muram, tersenyum paksa. Baiklah, aku tidak akan tanya lagi. Michael, kenapa kamu bersikap seperti itu terhadap kakak iparmu? Belina menepuk bahu Michael. Setelah itu, Belina tersenyum kepada Suni. Suni, kamu jangan marah, anak ini memang tidak sopan. Suni menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak apa-apa tante, aku tidak masuk ke dalam hati. Meskipun Suni berkata seperti itu, akan tetapi dia sedang mencibir di dalam hati. Michael benar-benar adalah seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Suni berniat baik tanya dirinya, tetapi sikapnya seperti itu. Tunggu saja, setelah dia menikah dengan Alex, dia pasti akan memotong uang jajan Michael. Baiklah apa begitu, Belina menghelakan nafas. Belina tidak ingin kehilangan menantu yang begitu baik. Cepat minta maaf dengan kakak iparmu, Belina mendesak Michael. Michael membuka mulutnya, ketika dia hendak membantah bahwa Suni bukan kakak iparnya, melihat tatapan dingin Alex, Michael langsung terdiam. Alex memindahkan pandangannya, mengambil sepotong daging kukus mangga ke dalam mangkuk Suni, makan ini, makanan kesukaanmu. Melihat mangga yang di dalam mangkuknya, seketika ekspresi wajah Suni terlihat kaku, menggenggam sumpit yang di tangannya dengan erat. Alex melihat Suni tidak menggerakkan sumpit, kemudian melihat ekspresi wajah Suni terlihat kaku, menyipitkan mata dan bertanya, Kenapa? Tidak apa-apa, aku tidak ingin makan mangga, aku makan ini saja. Suni minum seteguk air, menekan kepanikan dan kegugupan yang di dalam hatinya, kemudian menjawab dengan malu. Apabila begitu, tidak perlu makan, Alex tidak mencurigai kata-katanya, mengambil daging kukus mangga yang di dalam mangkuknya. Suni menghelakan nafas, setelah selesai makan, Belina meratapi mereka berdua, Suni, hari ini kamu menginap di sini. Iya, aku sudah beritahu ibuku, hari ini menginap di sini. Suni menjawab sambil tersenyum, bagaimana ini, ekspresi wajah Belina terlihat canggung. Tatapan mata Suni menjadi dingin, ada apa tante, wanita tua ini, apakah dia tidak ingin Suni menginap di sini? Tentu saja masalah kamar, aku menyuruh orang merenovasi kamar tidur yang kamu tinggal terakhir kali, belum bisa ditinggal, Belina menghelakan nafas dengan bingung. Michael sedang makan apel, mendengar Belina berkata seperti itu. Michael tidak bisa menahan diri dan berkata, Ibu, sejak kapan kamu? Ouch, Michael belum selesai berkata, langsung ditendang oleh Belina. Belina melototi Michael, kemudian tersenyum, begitu saja Alex, bagaimana jika malam ini Suni tidur di kamarmu? Terima kasih telah menonton!